Halo teman-teman deaka Assalamualaikum Kita ketemu lagi Hari ini aku mau bikin Kacang coklat ya Ini cocok banget nih buat kuih lebaran Kalau kalian mau tau Gimana cara bikinnya Tonton videonya sampai habis ya Intro Ini dia bahan-bahannya ya teman-teman Udah aku tulisin di layar Sama takarannya juga Oke langsung aja Ini kacang udah disangrai ya Sebelumnya jadi ini udah matang Tapi kita sangrai lagi pake gula Nanti biar ada rasa manisnya Kalian sangrai pake api kecil aja ya Kalau pake api besar Malah nanti gosong gulanya Jadi pake api kecil sambil terus diaduk Sampai gulanya benar-benar mencair Dan menempel pada kacangnya ya teman-teman Ini aku sambil terus aduk terus Oke ini dia udah mencair ya teman-teman Kalian angkat Ini udah cukup Nanti malah gosong Kalau kelamaan Selanjutnya kalian siapin Kap kuenya Terus masukin kacang yang udah kita sangrai Sama gula tadi ke dalam kap ya Ini sesuai selera aja Kalau kalian suka kacang bisa masukin Agak banyak ya ke kapnya Kalau kalian Tidak terlalu suka Ya sebaiknya Tidak pake kacang Atau bisa kalian ganti pake kurma aja Itu juga enak kok Selanjutnya kita siapkan air ya Buat melelehkan coklatnya Ini Kita lelehkan dengan Menggunakan mangkuk stainless ya teman-teman Jangan langsung ke api Nanti gosong coklatnya Mungkin kalian juga udah tau Gimana cara melelehkan coklat ya Gini caranya Terus Ini udah leleh Aku angkat Dan masukin ke Kap yang udah kita isi kacang tadi Kita masukin pelan-pelan aja Nanti belepotan ya Oh iya Tadi pas kalian Nyusun kapnya Itu hati-hati ya Soalnya kapnya ini Mudah melebar Jadi Kalau kalian Nariknya Kekencengan itu Nanti malah ukurannya berubah Ini kapnya Yang aku pake yang ukuran kecil Jadi hati-hati ya Ini Aku masukin coklatnya Sedikit-sedikit aja Terus Supaya lebih cantik Kalian kasih topping Ini toppingnya terserah ya Kalian mau kasih apa Aku Karena punyanya Mei si seris yang warna-warni Jadi aku kasih ini Biar keliatan Lebih berwarna juga ya Oke Ini udah selesai teman-teman Kita tinggal tunggu mengeras Nggak perlu diapa-apain lagi Ini udah jadi Udah mengeras Ini enak Simple Pastinya Cocok banget Buat kue lebaran Jadi kalian Mesti coba nih Oke Terima kasih ya Sudah menonton Jangan lupa like Comment Dan subscribe Ke channel ini Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya